PSIS Semarang dikabarkan lirik Wiljian Pluim PSM Makassar, Yoyo Sukawi, Welcome Pluim PSIS Semarang dikabarkan dekat dengan penggawa PSM Makassar, Wiljian Pluim, jelang bursa transfer paru musim Liga 1 2023-2024 Pemain yang menjadi otak serangan PSM Makassar itu kini tengah menjadi buah bibir Sosoknya tiba-tiba menghilang dari jagat sepak bola tanah air Dalam beberapa pekan terakhir, Pluim tak pernah muncul di lapangan bersama PSM Makassar Dimana keberadaan Pluim juga tak ada yang mengetahuinya Ketidakhadiran Pluim dalam beberapa pekan terakhir ini bersamaan dengan munculnya kabar masalah keuangan PSM Makassar Hal ini lantas membuat beberapa pihak berspekulasi Pluim akan pindah klub pada bursa transfer nanti Dan PSIS Semarang menjadi salah satu klub yang dikabarkan dekat dengan Pluim CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, mengaku tak masalah jika Pluim ingin bergabung Mahesa Jenar Apalagi Pluim merupakan pemain serbabisa yang menjadi motor penggerak serangan Wiljian Pluim, dia ini pemain berkualitas Memang kalau dia masuk ke PSIS kita bisa bervariasi strateginya karena dia multi posisi Bisa striker, gelandang, sayap Tapi saya rasa Pluim ini ada dimana juga kita tidak tahu Sepertinya dia belum ada klub Tapi kalau Pluim mau kesini, pasti saya akan welcome, kata Yoyo Bukan mengganti peran Carlos Fortes, ini tugas besar Ramadan Sananta jika gabung PSIS Semarang Ramadan Sananta masuk dalam perburuan PSIS Semarang di bursa transfer paru musim Liga 1 2023-2024 Penggawa Persis Solo itu dianggap memiliki kemampuan mumpuni yang dibutuhkan PSIS Semarang dalam perburuan gelar juara Apalagi Ramadan Sananta juga mendapat gemblengan khusus di timnas Indonesia yang membuatnya skillnya semakin matang Sejak membela Persis Solo di musim ini, Ramadan Sananta telah mengoleksi 5 gol dari 10 penampilannya Kami sedang mencari-cari, Sananta boleh juga ini Kalau masih terikat kontrak, bisa saja kita lakukan transfer Dia adalah striker terbaik Indonesia sekarang Ujar Yoyo Sukawi pada Jumat, tanggal 29 September tahun 2023 Yoyo menjelaskan kebutuhan menghadirkan Sananta bukan untuk menggantikan Carlos Fortes Melainkan untuk menambah penyerang di lini depan guna menaikkan ketajaman serangan PSIS Semarang Saya rasa jika Sananta dan Fortes berduet, bergantian dengan Septian David Ini akan membuat lini serang kami semakin tajam, ujarnya